Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Raiz di channel viral terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Will Kali ini gue masih ada di Banda Aceh Dan kita akan review mobil-mobil customer dari Viral Auto Zone Toko official store HSR yang ada di Banda Aceh Nih, ada di sini tokonya Nah, ini kebetulan kali ini yang akan kita review itu adalah dua mobil yang cukup laris di kalangan dari LCGZ Yaitu di sebelah kanan gue ada Wanda Brio dan di sebelah kiri gue ada Toyota Agya Nah, kita akan review satu per satu dan seperti apa ceritanya, ikutin terus aja Oke, ini dia Om Oki Apa kabar Om Oki? Agak kesini boleh Om Oki? Om Oki boleh perkenalan diri dulu dong ke teman-teman Ya, perkenalkan saya Om Oki Asal dari Banda Aceh Oke, Om Oki, ini di belakang kita ada mobil apa nih Om Oki? Boleh dijelasin ya? Ya, Brio Satya ya, tahun 2017 2017 Kenapa Om Oki lebih milih mobil ini? Kalau pribadi sih simple lah mobilnya ya Enak digunakan Enggak ribut lah kalau di jalan Oh, enggak susah pula cari parkir kan? Enggak susah Apalagi masuk ganggang kan? Lebih enak mas Nyelip-nyelip, masuk ganggang lebih enak Oh, berarti dari size mobilnya lah ya? Iya mas Oke, ini kayaknya kelihatannya ada komunitas juga nih kayaknya nih Ya, salah satu komunitas Banda Aceh mas Ikutan juga? Ikutan juga Apa komunitasnya nih namanya? Komokren mas Komokren? Apa itu? Ada singkatannya kalau nggak salah Komokren ya? Kumpulan mobil keren ya Asik Oke, kenapa Om Oki mau ikutan komunitas? Ya, satu sisi sih kita dari keluarga ya Sudang berbentuk Saya saling selatu laki-laki yang memperbanyak teman Ya, memperbanyak teman lah ya Cari mana link Yang akan saudara Kan makin banyak teman kan makin banyak cuannya lah ya Iya betul Makin banyak rezeki lah inca Allah ya Banyak ilmu yang kita tahu kan Benar Benar Nah, Om Oki ini mobilnya ini apa aja yang udah dimodifikasi nih Om Oki? Modifikasi sih, simple mas ya Cuman ganti yang tambah pelak Ganti pelak Ganti apa nih? Tambahan body kit ya? Add on ya? Iya mas Ini kelihatan dari depan ya Iya mas Lips Set skirt sama diffuser juga Diffuser tambahan Tambahan mas Berapa tuh biayanya untuk itu estimasinya? Untuk body kitnya? Murah sih Sekitar 3 jutaan mas 3 jutaan itu udah termasuk cat dan pasang berarti ya? Iya udah semuanya mas Wih, lumayan lah Cukup terjangkau sekali ya? Terjangkau mas Terus selanjutnya velg nih kayaknya nih Kalau velgnya di mana ini? Ya kalau velg sendiri sih Awalnya sih rekom dari teman ya Karena saya sering duduk juga di viral Mas dah dulu siapa ya? Pandu ya? Rekom lah sama bapakku Betulah saya baru naik mobil Gantikan aja nih pelaknya nih Ganti pelaknya Oh oke Ini pake ring berapa sih? 16 ya? 15 ya Oh 15 Oke Gimana pengalamannya pake hyzer? Ya Gak Gimana ya Tidak Ngerewel ya? Gak rewel ya? Iya mas Oke Gak ada pertingkah lah pelaknya Gak ada pertingkah? Biasanya kan ada pecah gitu mas Ini gak ada mas Alhamdulillah gak apa-apa mas Belum pernah pecah? Belum mas Oh iya dong hyzer kan kuat? Siapa? Katanya Katanya mas Iya kata saya baru saja Kuat-kuat karena Harganya pun terjangkau mas Harganya pun terjangkau Oke Kalau kekuatan sih saya udah pernah cobain Jadi dari Jakarta sampe Kaceh Siapa mas? Saya bawa mobil waktu itu Kebetulan mobilnya brio juga Brio juga mas ya Brio juga Jadi Velgnya udah pasti aman lah Insya Allah Terus bagian apa lagi nih? Spoiler kayaknya juga udah diganti ya? Spoiler baru juga mas Baru diganti juga mas Berapa duit tuh spoiler kira-kira? Kurah sih Rp800 ribu Rp800 ribu Terus kenalpot? Kenalpot? Iya AKS gak salah mas AKS Standar mas Mas Cuma belakangnya doang berarti yang diganti? Iya mas Oke Di bagian interior gimana? Interior dalam sih Cuma Takometer Takometer? Mas Selebihnya? Masih standar habis Masih standar habis Masih standar habis Siap Siap Oke Nah Ini pertanyaan Ini nih Terakhir nih Menurut Om Hoki Om Hoki punya gak sih kritik atau saran untuk HSR Wheel atau untuk Firewall atau Zone? Kalau menurut saya sih Kalau menurut saya sih Mungkin untuk desainnya ya Desainnya lebih harus sampai lagi lah Diganti-ganti mas gitu mas Diperbanyak Diperbanyak lagi mas Desainnya Supaya makin pusing ya? Makin pusing mas Jadi kan upgrade terus mas ya? Oke Siap Ada lagi gak Om Hoki? Ya selalu jaya aja mas itu mas Selalu jaya ya? Siap mas Oke Tetap mengudara Thank you Om Hoki Siap mas Terima kasih mas Kita sekarang lanjut lagi ke mobil selanjutnya Thank you Om Hoki Nah sekarang bagian kita akan review mobil yang sebelahnya lagi nih Ini adalah Toyota Agia Nah dan sekarang ownernya ternyata wanita Ini dia Halo Halo Ini manggilnya apa nih aku biasanya nih enaknya Mbak Asri boleh Mbak Asri boleh Mbak Kakak aja ya Kakak Oke Kakak boleh mempernahkan diri dulu Kak? Kakak-kak Asri Kakak bergerak di bidang bisnis ya Jualan baju ya Dan Kakak pun kebetulan suka dengan otomotif Suka otomotif? Suka Kakak suka Apalagi mobil ya Mobil mungkin rumah kedua untuk Kakak Jadi harus kita berikan yang terbaik Asik Harus diberikan yang terbaik Oke Nah coba deh Kak Asri boleh jelasin gak? Di belakang kita ini ada mobil apa nih Kak Asri? Ini mobil Ini mobil Agia Agia TRD ya Tahun 2016 Oke Keluaran tahun 2016 bulan November November Akhir tahun ya Kenapa Kak Asri pilih Agia? Sejak dari Kakak beli sampai dengan sebelum kenal tau merk HSR ini Kakak gak pernah tertarik untuk ganti pelak Wih Bagus nih ceritanya Ya gak pernah Gak pernah Jadi begitu ada kawan yang rekom Rekom pelak kan HSR Begitu lihat Oh oke ternyata Setelah 6 tahun kemudian berarti 6 tahun pakai mobil dengan kondisi pelak standar berarti ya Terus Baru ganti pelak ini Iya Nah pertanyaannya begini Pelak perdana Kak Asri kenapa milih? Agia ini kenapa dibilih? Hmm selain ramah bensin ya Ramah bensin Oke Biar teman-teman itu nyaman ya kan Jangan cuma dipajang-pajang aja di rumah ya kan Gak dipakai gitu kan Hmm Ah sesuai dengan badan Kakak mungkin ya Postur ya Kamu mungkin kecil kayak gini Gak agak munginya gitu Iya pake Fortuner gak mungkin ketika kali gitu kan Tapi bagusnya tuh ga Turun-turun kan Wah Gak agak aja kan gitu kan Oh biar suami aja yang pake gitu kan Oh biar suami aja Suami berarti pake Fortuner di rumah Gitu-gitu lah Oke Nah Berarti Setelah dikasih rekomendasi Vela ini sama teman baru Kak Asri mau ganti Vela Iya betul Ini ngomong-ngomong suaminya udah ganti Vela belum? Udah sih Cuman belum HSR hari itu Waduh Hmm karena Karena belajar dari beliau lah Kan Pertama kan gak puas Nah Lihat kondisi mobil beliau Kakak gak puas Makanya kakak gak mau ganti Hmm Oh Gara-gara dia ganti velg Dan kakak Menurut kakak Kurang bagus lah gitu kan Lebih bagus yang bawaan Iya Makanya Kak Asri gak ganti Gak ganti Pas ada yang HSR Langsung ganti Waduh Berarti suaminya Kak Asri ini harus kita racunin juga Gitu Harus kita ajak ke toko ya Gitu Tapi gimana Kak Asri Kak Asri kan berarti 6 tahun pake velg standar Iya betul Habis itu rubah pake HSR Udah hampir 1 tahun ya Iya Gimana menurut Kak Asri Nyaman Nyaman Makin pede Makin pede Makin pede Apa yang bikin makin pede Mungkin gini ya Karena kan belum banyak nih Kalo orang-orang pake kan Jadi setiap lewat tuh pasti tuh diperhatiin tuh Aseek Apalagi warnanya kan unik kan Aseek Putih dan merah hitam ya Kan itu kan merah kan Jadi kadang orang Kadang coba nyamai-nyamai loh Padahal mereka bukan HSR Diceknya aja Mungkin dia penasaran Oh itu kok Oh itu kok Gimana tanya kepadanya Tapi emang setelah dirubah dari standar ke sini Memang lebih enak Nyaman Lebih nyaman Oke Apalagi nih keunggulannya setelah ganti velg Makin pede Makin pede Makin pede Makin pede Nyetirnya gimana Kak Sri Oh nyaman Nyaman Makin Makin kuat Makin kebalap Makin sering ngebut-ngebut Kak Sri sering ngebut-ngebut begini Iya sering Waduh kak Tapi tempatnya kan kebut yang gitu Yang apa Enggak Enggak lagi rame-rame lah Macam tadi kan 3 menit sampe Seri juga ya Pembalap juga ternyata Kak Sri disini Oke terus selain velg Apalagi udah dimodifikasi dari mobilnya Jok Joknya di retrim atau di bungkus Di retrim Oh di retrim Eh Apa itu lagi ya Eh Dia kan sebelumnya Iya Head unit Sebelumnya layarnya bukan LD Ini udah diganti Pakai yang head unit Iya Apa ya Belum ada sih Karena kan Kalau untuk body Masih nyaman di mata Iya Karena kakak kalau CPR kali pun udah Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Memang kita tuh kalau punya mobil Dimodifikasi memang harus sesuai dengan fungsi Iya betul Gitu kan Jangan asal modif tapi mobilnya KY prelim itu jadi gak inak dipakai Iya betul 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 tadi bilang kan jangan sampai beli mobil-mobilnya taruh di garasi aja kan nggak jalan-jalan gitu ganti oli kan enak juga kan kalau kita pakai kalau nggak dipakai tapi ganti oli kan kita rugi Kasri boleh ceritain nggak pengalaman Kasri waktu ganti velg di viral Autozone pengalamannya Kak selain pelak HSR ini memang bagus ya pengalamannya di sana gimana orang-orang tokonya gitu nyaman orang itu ramah pertama datang tuh gimana tuh ramah-ramah sambutannya tuh sangat baik dia nggak marah kalau misal kita minta turun-turun contoh fitik-fitik ganti lagi ganti lagi itu enggak ada raut wajahnya itu enggak enggak sebel gitu lihat aja aja ayo coba lagi gitu jadi dengan raut wajah yang seperti itu kan membuat otomatis konsumennya nyaman gitu ya kan kalau udah nyaman susah nih malah karena sikap-sikap apa diriski ya kalau ya iya karena sikap ramah diriski itu mungkin yang bikin kakak nyaman dan betul-betul harus keluar dari itu ganti pelaknya nggak boleh hari itu juga pokoknya cari yang cocok iya hari itu juga sore itu juga keluar oke luar biasa nah Kak ada ini nggak sih Kasri ada kritik atau saran nggak sih untuk HSR atau mungkin untuk toko viral Autozone kalau saran kakak perbanyak lagi ini mungkin bukan nggak banyak nggak banyak jenis ya saking sering keluarnya mungkin jadi kalau kita datang kan kadang-kadang kosong itu dan perbanyak lagi stok-stok gudang kadang pasti pasti tertarik orang pasti ya karena memang kebetulan memang stok kita lagi banyak kekuras sih oke siap berarti memang di Aceh ini perlu tambahan model dan stok lagi nih ayo dong teman-teman manajemen dari HSR coba di suplai lagi velgnya yang macam-macam ke Aceh ya kan biar Kak Asri bukasi ada niatan ganti velg lagi Kak Asri nanti mobil yang satu lagi ya mobil yang satu lagi ini Oke kalau gitu terima kasih banyak Kak Asri semoga awet mobilnya Oke segitu dulu video kita kali ini Toyota ada Honda Brio ada Toyota Agya dengan berbagai macam ceritanya masing-masing sekian dulu video gua kali ini gua Lirai sundur diri jangan lupa ingat velg ingat HSR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati